Kepala Grup Wagner Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan. Prigozhin menganggap tentara Ukraina lebih superior dibandingkan dengan Rusia. Upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolkov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diunggah ke Twitter oleh jurnalis Yulia Davies yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Dilansir Newsweek pada 27 Mei, Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Dia yakin presentasi keberhasilan Rusia menurun dalam perangnya di Ukraina. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Kiev mungkin akan mencoba meledakan jembatan Crimea dan memutus jalur pengiriman. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Dia mengatakan, Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang seperti memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimistis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbang miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang, dan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Terima kasih telah menonton!